Kenapa bisa itu asli? Soalnya, kalau misalnya diliat Merah-merahnya Hoka tuh kayak gini Kayak ini merahnya gonjreng Harumnya tuh khas toko gitu loh Fans, di hadapan gue udah ada Hoka Clifton 8 Nah tapi diantara kedua sepatu ini ada yang asli dan ada yang palsu Kalau kita liat-liat, sebenernya hampir sama sih Tapi, yakin gak ya? Kali ini kita akan mencari tahu perbedaan antara Hoka Clifton 8 yang asli dan yang palsu Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan turn on post notification Biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari What's up Leonard Family? Welcome back to YGY Yakin gak ya? Kali ini kita udah ada Hoka Clifton 8 Hoka Clifton 8 ini merupakan salah satu sepatu favorit untuk pelari pemula Karena karakter dari midsole-nya yang empuk Dan juga sepatu ini bisa dibilang ringan Sehingga cocok banget untuk pelari-pelari pemula Tapi kalian perlu hati-hati juga nih Kalau misalnya kalian cari sepatu Hoka Clifton 8 ini di pasaran Kalian jangan sampai ketipu dengan harganya yang terlalu murah Karena ada yang versi palsunya Nah di hadapan gue ini udah ada Hoka Clifton 8 Nah tapi kira-kira mana nih yang asli dan mana yang palsu Tulis di kolom komen Tapi kita juga mau nanya ke tim Randhut Kira-kira mereka ngerti gak ya Mana Hoka Clifton 8 yang asli dan mana yang palsu Duduk Nah kira-kira dari kedua sepatu itu mana yang asli Mana yang asli Bentar ya coba kita lihat Boleh coba Yang asli itu baunya khas biasanya Udah Mana yang asli Ini yang asli Yang asli yang ini sih Menurut saya ini Ini asli Kenapa bisa itu asli Soalnya Kalau misalnya dilihat Kayak merah Merahnya Hoka tuh kayak gini Kayak ini merahnya gonjreng Pola-pola Apa? Alur udaranya ini Rapi Cukup rapi Ini tuh kayak melekuk-melekuk begitu Gatau sih Kalau dipakai mungkin rasanya agak Lebih Gak nyaman kali ya Harumnya tuh khas toko gitu loh Khas toko Biasalah pengalaman di toko pak Iya sih udah itu aja Bener gak? Nah jadi yang asli itu yang Kiri Bener Iya bener Itu yang asli Bener kan? Iya Kok bisa? Kenapa? Gak ada beda Tapi menurut saya tetap ini sih Nah itu dia fams Kata temen-temen runhood Ada yang bilang ini yang asli Ada yang bilang ini yang asli Nah tapi Yang asli adalah yang ini fams Oke Sekarang ini terlihat Mungkin hampir sama Nah disini gue akan menunjukkan ke kalian Dimana letak-letak perbedaannya Antara sepatu yang asli Dan sepatu yang palsu So let's go Oke kita akan mulai dari Upper-nya dulu Kalau dilihat Secara keset mata mungkin Gak ada bedanya nih Tapi Kalau yang asli itu Upper-nya itu Dia rapih Oke Dia jahitannya rapih Dia Tidak bergelombang-gelombang Sehingga Ini terjamin lah Kekokohan dari Patunya Sedangkan Kalau yang palsu itu Bisa dilihat Ada seperti Jahitan-jahitan yang lebih Yang seharusnya tidak ada gitu Jadi ini tidak rapih Itu bisa kelihatan Seperti Menekuk-nekuk Berlipat-lipat gitu ya Kemudian bahannya Clifton Egg ini Bahannya tuh Bratable Mash Upper Dia tuh harusnya halus Tapi ini tuh Cenderung Lebih kasar Selanjutnya itu ada Di bagian eyelet Atau bagian lubang Tali sepatunya Kalau yang asli Dia itu Warnanya itu Fady Fady jadi antara Biru Terus nanti jadi ke Biru gelap gitu Kalau yang palsu itu Satu warna aja Sama upper-nya gitu Kemudian Disini ada jahitannya Di bagian Tali yang paling depan Itu ada jahitannya Kalau yang asli Perhatiin ya Dia itu mengikuti Dari mulai Ujung lubang tali sepatunya Ujung eyeletnya Sampai ke ujungnya lagi Sedangkan kalau yang palsu Dia cuma di depannya doang Dan jahitannya kelihatan Ini rapi Ini gak rapi Kayak di double-double Seadanya gitu Lanjut ke Ankle collar Ankle collar Atau di bagian Ankle nih ya Kalau kita lihat Secara kesemata Dari depan mungkin Oke gak apa-apa Tapi kalau kita Kayak gini nih Yang asli itu Dia bentuknya Round shapey Jadi simetris Seperti lingkaran gitu Jadi ini untuk Membuat Kenyamanan kaki kita Jadi lebih oke Sedangkan Kalau yang palsu Dia tidak simetris Berarti ini Jahitannya tidak rapi ya fam Sehingga Kalau kita lari Pasti gak enak Karena fungsi Dari ankle collar itu sendiri Kan untuk menjaga Ankle kita Biar tetap terkunci Di sepatunya itu sendiri Oke sekarang kita lanjut Ke bagian Extended pull tapnya Kalau yang asli Dia itu kelihatan Dari belakangnya sini Ini dia lebih panjang Ya lebih panjang Kalau yang palsu Itu lebih pendek Dan tidak rapi jahitannya Jadi jahitannya tidak rapi Yang asli itu Harusnya dia mengikuti Ke heel counternya Jahitan dari extended pull tapnya Ke heel counternya Terlihat rapi ya Mengikuti garis di heel counternya Kalau yang palsu Dia ini gak rapi Jahitannya pun tidak rapi Kayak meskipun Sekilas terlihat Oh ini tetap ada busanya Tapi tidak Sekarang kita ke dalam Dari sepatunya Hoka Clifton 8 Yang asli Mereka itu menggunakan Yang namanya Ghastated tongue Yang dimana itu Si tongue-nya ini Menjadi satu Dari badan sepatunya Itu seperti karet Sebenernya fam Lebih-lebih Sedikit seperti spandex Jadi seperti kain yang elastik Gitu ya Sedangkan Kalau yang palsu itu Dia malah cenderung Seperti kain biasa Kemudian Disini ada jahitan-jahitan Dari Dari dalam sepatunya Ini tidak rapi ya fam Ini tidak rapi Di bagian palsunya Berbeda dengan bagian yang asli Yang asli dia terlihat rapi Sangat Factorized Sedangkan Yang ini tuh enggak Terlihat sangat tidak rapi Gitu ya Kemudian Di gacetet tongue-nya tuh Ini kerasa banget Halus Kalau yang ini tuh Kasar gitu Kayak kain biasa aja Nah kemudian Kalau kita lihat tongue-nya Tulisan dari Hoka-nya Kalau yang asli Dia tuh warnanya Sebenernya gak berlebihan Jadi font Warna font dari Hoka Clifton 8-nya itu Dia cenderung putih-putih gading Atau cenderung putih keabuan Tidak berlebihan Sedangkan Kalau yang palsu itu Putih-putih ya putih banget Gitu Itu perbedaan di bagian Mulai dari upper-nya Sekarang kita lanjut ke Bagian midsole-nya Di midsole-nya mungkin terlihat Mirip ya fams Tapi Disini Kita perlu Take into details Yaitu di bagian Kalau di midsole-nya Hoka Clifton 8-nya ini Dia seperti ada guratan-guratan garisnya Di bagian midsole-nya Nah ini tuh halus Terlihat halus Gitu ya Sedangkan Kalau yang palsu itu Dia seperti tegas Masuk gitu ya Ada pola-pola garisnya tuh Tegas gitu Sekarang lanjut ke Tulisan dari EVA foam-nya Kalau di Hoka Clifton 8 ini Tulisan ini tuh Berarti Ini tuh Adalah informasi Dari volume Midsole-nya Di yang asli itu Tulisannya tidak terlalu timbul Jadi disini ada kotak Yang berisikan Informasi dari Midsole-nya sendiri Dia font-nya tuh Juga tipis Tidak berlebihan Sedangkan kalau yang palsu Font-nya tebal Dan kotak informasinya ini Seperti timbul Meskipun terlihat Hampir sama Tapi ternyata tidak fans Nah masih di bagian midsole Kalau yang asli itu Dia kelihatan Rapih gitu ya Warnanya Painting-nya tuh Rapih gitu Sedangkan Kalau yang palsu Kalian harus bener-bener Ngeliat lebih deket lagi Dia itu tidak rapih Mulai di bagian Keseluruhan sepatunya Dia tidak rapih Warnanya Dan warnanya cenderung Lebih cerah Dibandingkan dengan Sepatu yang aslinya Right fill-nya Di midsole-nya ini Udah kelihatan banget kok Disini Kalau kalian bisa Bener-bener pegang Yang asli dan yang palsu Ini dia tuh empuk Jadi si AVA foam Atau di Marshmallow softness-nya Itu kerasa banget Kalau kita pegang Seperti ini Sedangkan Kalau yang palsu Itu enggak Jadi dia tuh cenderung Lebih keras gitu Kita lanjut ke Outsole-nya Nah untuk perbedaan Dari segi outsole-nya Itu terlihat Tidak ada perbedaan Sama sekali Nyaris Tidak ada perbedaan Dan ini kotor Karena udah pernah kita pakai ya FEMS Tapi ada Satu cara lagi Untuk mengetahui Bagaimana keaslian Dari Hoka Clifton Egg Yaitu kita akan Melakukan band test Untuk yang asli Kita akan tekuk sepatunya Ini tidak berkarbon Jadi tidak akan patah ya Sepatunya Yang asli itu Bisa dilihat Itu karakter Ketika di band Atau ketika kita lipat Kita patahkan ya Dari model midsole Dia langsung patah Ke forefoot Berarti Ini metarockernya Ada beneran nih Metarockernya memang Bener-bener Ada quality control-nya Dari Hoka Nah sedangkan kalau yang palsu Kalau kita lakukan band test Dia lebih bulat Tidak menggambarkan Karakter dari metarockernya Kalau kita sama-sama tekuk Kedua sepatu ini Tuh Bisa dilihat perbedaannya Jauh Meskipun ini sama-sama nekuk ya Tapi dia tuh tajam nekuknya Nah ini tuh memberikan propulsion Jadi Kita toe off-nya tuh enak Pas lari Sedangkan kalau ini enggak Lebih Roundy Tuh Bahkan kita bisa tekuk Sampai ke dalam banget gitu Sedangkan kalau yang ini Dia enggak Tuh Sulit Gitu Femz Oke Femz Selanjutnya kita akan ke Beratnya Ini Dua-duanya sama-sama Size 42 Oke Kita akan timbang Pertama Yaitu berat Dari yang asli dulu Yang asli itu 249,1 gram Nyaris 250 gram Sekarang kita kalau Ke yang palsu 284,1 Bedanya Berarti sekitaran 30 gram Dan itu termasuk Berat yang cukup Signifikan ya Femz Untuk Hoka Clifton X sendiri Di awal-awal Kemunculannya itu Kisaran harganya itu 2,3 juta Ya Femz 2,3 juta rupiah Tapi sekarang Sepatu ini kan Sudah 1 tahun diluncurkan Sehingga Harganya sudah mulai Banyak yang turun Sehingga Kalau kalian cari di pasaran Harganya bisa berkisar 1,5 Sampai 1,7 juta Sedangkan Kalau sepatu ini Itu kita dapatkan Dengan harga 600 ribu Hampir Sepertiganya Dari harga Sepatu aslinya Jangan sampai terkecoh ya Femz Oke Kalau misalnya Kalian Bingung nih Mana yang asli Mana yang palsu Sebenarnya Indikator sederhananya Adalah Harganya yang sangat Reasonable Untuk sepatu Hoka gitu ya Femz Karena kalau Kalian pakai yang palsu Yang pertama Tidak ada quality control Dari Hoka nya sendiri Kedua Kalian tidak Mendapatkan Fitur-fitur Dari sepatu Hoka nya sendiri Yang ketiga Kalian akan berisiko cedera Karena Balik ke nomor 1 Tidak ada quality control Dari Hoka nya sendiri Yang seperti misalnya midsole nya Kita gak tau Dia durability nya Seperti apa Dan mengefek ke kaki Seperti apa Kemudian kuncian Dari ankle color nya Tidak terlalu mengunci Bagian upper nya Juga tidak rapi Sehingga ini Bisa membuat kaki kita Jadi lecet Dan Dalemnya ini kasar Femz Tidak halus Seperti ini Hati-hati banget Kalau kalian pakai yang palsu Nanti itu kaki kalian bisa lecet Oke Itu dia YGY Dari Hoka Clifton 8 Kira-kira Sepatu apa lagi nih Yang perlu kita masukin Di YGY Atau yakin gak ya Kasih tau kita di komen Satria sending out Thank you for watching Bye for now